Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita akan mencari nilai A dan juga nilai B-nya terlebih dahulu. Karena diketahui bahwa F0 akan sama dengan 2, maka jika kita substitusikan X pada Fx yang kita punya dengan 0, maka F0 akan sama dengan A dikalikan dengan 0 ditambah dengan B atau hasilnya akan sama dengan B. Lalu karena diketahui bahwa F0 adalah 2 dan kita tahu bahwa F0 sama dengan B, maka kita bisa tuliskan bahwa B akan sama dengan 2. Selanjutnya, karena diketahui bahwa F2 akan sama dengan 14, maka jika kita substitusikan nilai X pada Fx yang kita punya dengan 2, maka F2 akan sama dengan A dikalikan dengan 2 ditambah dengan B atau akan sama dengan 2A ditambah dengan B. Lalu karena kita tahu bahwa nilai dari B adalah 2, maka kita bisa tuliskan 2A ditambah dengan B sebagai 2A ditambah dengan 2, sehingga F2 akan sama dengan 2A ditambah dengan 2. Tapi karena kita tahu bahwa F2 akan sama dengan 14, maka kita bisa tuliskan 2A ditambah dengan 2 akan sama dengan 14, atau 2A akan sama dengan 12, sehingga jika kita membagi kedua ruas dengan 2, maka nilai dari A-nya akan sama dengan 6. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa Fx akan sama dengan Ax atau 6 digalikan dengan X ditambah dengan B atau 2. Jadi bisa disimulkan bahwa bentuk fungsi Fx adalah Fx sama dengan 6x ditambah dengan 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.